PEMBICARA 1 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 Apa yang dia miliki itu lebih bernilai, lebih bermakna, lebih berharga Dari apa yang dia tidak miliki Karena itu dia tidak mau bersumur-sumur Karena rasa syukur adalah dapat mengubah setiap masalah yang dia hadapi Menjadi suatu hikmat yang bernilai dan berharga di dalam kehidupannya Karena itu dia tidak mau jatuh ke dalam keputus asaan, prusperasi, pesimis, tetapi optimis Karena rasa syukur adalah dapat mengubah kegagalan menjadi suatu pelajaran dan pengalaman yang berharga Yang tidak mau mengharu di dalam kegagalan Karena rasa syukur adalah membuat hidup ini lebih indah di hadapan Tuhan Karena rahasia daripada hidup ini adalah tetap dia merasa cukup Dia tidak pernah merasa kurang Dan selalu merasa kurang Berarti berjadian kisisi rasa syukur Masmu 100 dalam angka segini diawali dan diakhiri Di ayat 1 diawali dan di ayat 29 diakhiri Dengan bersyukurlah kepada Tuhan Sebab ia baik bahwasannya untuk selama-lamanya Kasih sedihnya Itulah nyanyian pujian kemenangan Siapa yang menunggalkan itu? Siapa yang akan mengungkapkan itu? Bukan orang-orang yang dikuasai oleh dunia Bukan orang-orang yang dikuasai oleh pikirannya Dan bukan orang-orang yang karang Yang dapat menyanyikan nyanyian pujian kemenangan Yang mengungkapkan, menyanyikan, menyanyikan, melakukan Bersyukurlah kepada Tuhan Sebab ia baik bahwasannya Untuk selama-lamanya kasih sedihnya Walaupun Allah telah memberikan dirinya Walaupun Allah telah memperdamaikan dirinya dengan diri Saya akan membuktikan bahwa Allah itu baik Kasih sedihnya untuk selama-lamanya Akan tetap menghidup Manusia pasti dapat lagi dibutuhkan Hidup manusia pasti dapat lagi dilumpungkan Hidup manusia pasti dapat lagi dibisukan Bahkan dibius oleh dunia ini Dan hanya dalam produk operasi Dan dibius Tapi dunia ini pun sudah lebih hebat Hidup manusia, berbius manusia ini Menghilangkan rasa Kesadaran manusia ini Yang dapat menghilangkan Perasaan kehidupan manusia ini Hidup kita masih berjalan di dunia yang penuh dengan ancaman Tantangan bahkan perjalanan Yang mau menuju kepada maut Yang mau membinasakan kita Yang mau menghancukkan kehidupan kita Bagaimana kita menyanyikan nyanyian pujian Yang di dalam perjalanan hidup yang penuh dengan ancaman Hidup yang penuh dengan tantangan Hidup yang penuh dengan penderitaan Karena itu seluruh Injil ingin memperbalik kita dengan nyanyian pujian untuk perjalanan kehidupan kita yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan menderita, yang penuh dengan keganasan, yang penuh dengan kekejaman, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kejahatan. Sebagaimana Yesus siap bangkit dan berdiri, menyanyikan nyanyian pujian, lalu berjalan menuju Gek Semahe, lalu berjalan menuju Gorgata, sekaligus memikul salib itu, tetapi Yesus itu menyanyikan nyanyian pujian untuk anak-anak. Kita baca dalam hati sebuah anak-anak yang cikapu, setelah-setelah sepas, bagaimana Yesus itu menyanyikan nyanyian pujian. Nyanyian pujian itu adalah suatu pernyataan sempur atas kebaikan alat yang tidak terbatas, hanya pada saat-saat sungai cilap. Karena nyanyian pujian kemenangan, bukan kita ungkap dan kita nyanyikan. Pada saat-saat kita di dalam sungai cilap, di dalam keberhasilan, pendidikan, dan dapat bekerjaan. Mungkin pada saat-saat terjadinya suatu pernyataan, apabila keadaan berbaik, kita harus mencari garis perlahan. Kita harus mencari momen yang paling penting begitu. Apabila keadaan berbaik. Bila kita sebuah diayu, menalami musik, menalami pendidikan, jatuh istri, jatuh sakit. Bahkan sahabat-sahabatnya, ini tidak terima sobat ini, yang selalu mengatakan bahwa itu semua akibat daripada dosa, bahkan istri sendiri tidak mencari tangan berbaik dari teman-teman. Tapi, ayah masih mampu, menyanyikan dan nyanyi di sini. Apakah kita hanya menerima yang manis? Tidakkah kita menerima yang panik? Tidakkah kita mencari tangan berbaik dari teman-teman. Tidakkah kita mencari tangan berbaik dari teman-teman. Tanah, Jadi itu adalah nyanyian waktu orang yang tercinta Nyanyian orang-orang yang tulus hatinya Dan murni hatinya Dan bersih hatinya Yesus adalah contoh kehidupan kita Di sepanjang perjalanan hidup kita Baik kecilnya di hidup ini Tetapi masih mampu Menuharapkan Bersimpulah kepada Tuhan Sebab dia baik Pahuasanya untuk selama-lamanya kasih setia Perkataan nyanyian puja ini Yang menghidup kehidupan kita Di dalam perjalanan hidup ini Tantangan bintangan penderitaan Tidak akan dapat menghalangi Untuk tidak menyualakan Untuk tidak menyanyikan Bersimpulah kepada Tuhan Sebab dia baik Pahuasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tidak dapat Apa-apa yang menghalangi kita Untuk tidak bersimpul kepada Tuhan Suatu pengakuan Suatu pengakuan Suatu nyanyian pujian Dan dia mengatakan bahwa kehidupan saya adalah Bukan kehidupan yang paling akhir di dunia ini Tetapi masih ada lagi Di balik kehidupan ini Adalah kehidupan yang paling akhir Yang pasti Yang nyata Kehidupan masa depan Yang hilang gemilang Kehidupan yang kekal Menanti di depanku Menjadi kehidupan yang paling akhir Di dalam kehidupanku Malam 31 desember Tidak selama Kehidupan yang berharga Berapa kali lagi Tidak bisa sampai pada Tandai 31 desember Saya saja Tidak berpikir Tuhan Tapan saya akan minta Tapan saya kembali Menjadi tubuh Di umur 48 tahun Berapa kali yang Tangga 31 desember Saya terima Tidak berpikir Tidak berlangsung Selama Dia yang kenal Tidak akan selamanya berlangsung Kepahitan hidup Kegertilan hidup Tidak selamanya berlangsung Dan bukan menjadi Yang paling terakhir Karena bagian hidup kita Sudah di dalam geram Dan kehidupan yang telah Yang tidak akan terlepas Dari bagian hidup kita Yaitu Nyanyian Ujian Bersyukurlah kepada Tuhan Sebab dia baik Bahwasannya untuk selama-lamanya Kasih setiap Tidak Sebab dia baik Bahwasannya untuk selama-lamanya Kasih setiap Kita tatakan itu Dengan kalimat yang Bendeng Solidaritas 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 Kalian Selama-lamanya Bihak kita Untuk menolong Untuk membantu kita Yang memberikan Segala Hanya bagi kita Bahkan dirinya Yang membenah kita Yang berjuran Untuk kita Yang memberikan hidupnya Bagi kita Yang memberikan Jawanya bagi kita Yang menorban Untuk diri Itulah kuasa Allah yang Tidak teruk Kasih Allah yang Tidak terselami Buat diri Kalau tidak Baca dalam Romans 11 Ayat 30 Oh alamka Dalamnya Kekayaan Hikmat Dan pengetahuan Sungguh Tak terseliti Keputusan Keputusan Sungguh Tak terselami Jalan-jalan Jangan kita Salah menghatikan Tentang kebaikan Tentang Untuk selama-lamanya Kasih setia Tuhan itu Kebaik Untuk selama-lamanya Kasih setianya Lalu dia Lompat dari atas gedung Ke bawah Para kata kaki Tarung Jangan kita Katakan dari atas Di sini Tuhan itu Baik Perwasannya Untuk selama-lamanya Kasih setianya Lihatlah Tentang ke bawah Dan Mungkin Pahit Tuhan itu Baik Sebab Bawasannya Untuk selama-lamanya Kasih setianya Lalu kita Pakar tangan kita Lalu kita Pegar para Ati yang Sangat Menyala-nyala Kalbatan Solidar Allah Harus tetap Buat hidup kita Karena Solidaritas Allah Yang Yang Terbaik Yang Mau Menjerita Bagi kita Yang Mau Berjuang Yang Terkorban Bagi kita Dan Yang Mengenangkan Masa Dapet kita Kita hidup Atas Solidaritas Kita hidup Atas Kebaikan Alam Yang Yang Sekaligus memberikan Bertunjuk Hidup kita Kalau Solidar Untuk Semuanya Maka Israel Kau Kau Atau Levi Mendenar Dan Menyari Nyanyi Menyanyi Dan Juga Menyanyikan Bahwasannya Untuk Selama Lampu Kasih Setiap Tidak Kita bersikap Tidak Solidar Solidar Tidak Orang-orang Yang Terinjak Menyanyikan Yang Tidak Yang Tidak Tidak Lapar Bahkan Haus Bahkan Tidak Menyanyikan 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 Dan Membuat Mereka Lapar Dan Haus Tidak 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 Penuk Dan Terhadap Ada yang Solidar Terhadap Karena Kita Sama-sama Hidup Dari Solidaritas Oleh Karena Kebaikan Alam Yang Kasih Setidak Alam Mubah Itu Tidak Alam Selalu Dibihak Kita Tetapi Kita Sering Tidak Dibihak Alam Kita Lebih Mempertahankan Hidup Kita Dunia Yang Kita Hidup Kita Lebih Bersaudara Terhadap Dini Kita Dan Lebih Bersaudara Terhadap Dunia Ini Dan Lebih Berbiah Kepada Diri Kita Dan Lebih Berbiah Kepada Dunia Yang Kita Hidup Kita Tidak Mampu Mempertahankan Alam Kita Dibihak Bahkan Kita Tidak Mampu Untuk Berkonfiden Kita Tidak Mampu Berkonfiden Berilah Kesaksian Tentang Kebaikan Alam Berilah Kesaksian Tentang Solidaritas Alam Jika Alam Kehidupan Orang Orang Yang Merasakan Dia Tetap Dibihak Alam Dan Alam Tetap Dibihak Dia Dia Mampu Berkonfiden Memberi Kesaksian Tentang Kebaikan Alam Karena Itu Pasung 118 Ini Bersyukur Yang Bapak Sanya Untuk Selamat Ramai Yang Harus Menjadi Milik Kita Jangan Kita Ganti Dan Jangan Kita Lupakan Dan Kita Tinggalkan Ini Dari Kehidupan Kita Karena Sampai Dimana Keketahanan Sampai Dimana Sampai Keketahanan Sampai Dimana Kesankupan Sesamanku Untuk Menolokan Hai Sesamanku Sampai Dimana Engkau Mampu Sampai Dimana Engkau Sampai Dimana Engkau Buat Sampai Dimana Engkau Sembunah Untuk Menolok Itu Yang Membangun Yang Memlepaskan Aku Sampai 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 Ada Keketahanan Sudah Dikasih Hati Minta Jambut Sudah Diberi Minta Lagi Siap Jari-jari Siap Botol Tan Mata Diberi An Diberi Are pol Did磯 Siap Pet Sampai Ini penting manusia Sampai dimana ketahanan Yang disebutannya Menjadi penolong Yang membantu kita sampai dimana Karena ini Alas selalu dikira Pertanyaan kita harus berapa Hidup ibarat seperti di padang pasir Di padang turun Yang kepausan, keteringan Ketersangan hidup Itulah hidup kita Di tengah-tengah Padang turun, padang pasir ini Yang penuh dengan keganasan, kepanasan Yang membuat kita haus Yang membuat kita haus Yang membuat kita kesat kegerinya Yang membuat kita haus Bahkan tidak dapat berhubung Tetapi orang yang selalu merasakan Bahwa Allah tetap mempihaknya Dan dia tetap mempihak Allah Dia selalu berseru-seru kepada Tuhan Hidupku di ibarat Tapi dalam padang burung ini Tuhan Aku hanya minta tolong kepadamu Aku hanya berseru-seru kepadamu Hanya Allah menjawabku dengan kelegaan Yang memberikan kesatukan Dan itu bila kita membenci Kita adalah orang yang rendah Bila aku dibenci Dan aku membenci yang membenciku Maka aku lebih rendah Dari yang membenci Alhamdulillah aku membenci Aku lebih rendah Dari yang benci Yesus tidak pernah takut kepada siapapun Karena Yesus tetap di pihak Allah Karena Yesus tetap Merasakan pertolongan Merasakan kebaikan Allah Seperti yang dikatakan dalam hadis 10 ayat berbapun Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa Tetapi takutnya terutama kepada dia Yang berkuasa Membinasakan jiwanya Dan kebunuh di dalam neraka Karena manusia adalah musuh yang paling ganas Karena manusia adalah musuh yang paling ganas Dari manusia itu sendiri Terodes adalah Terodes yang ganas Terhadap manusia lain Ini yang dikatakan Bomo Bomeni Logos Manusia menjadi serigala Terhadap manusia lainnya Bahkan Terodes dikenal Adalah seorang serigala Karena dia ganas Kalau kita katakan Alpun ganasnya bencana alam Tetapi tidak seganas Manusia itu Jadi ganas dari manusia itu Karena kita tidak perlu dikatakan Karena itu kita jangan menjadi manusia yang ganas terhadap manusia Raja Dabi mengatakan Di buah sanggupul berlambat Ayah Bates Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Sebab besar kasih sayang Tetapi janganlah aku jatuh ke tangan manusia Yesus yang mengerit Yesus yang sengsalam Itulah rahasia misi Yesus Membuat manusia yang dahulu tidak manusia Menjadi manusia itu Persaudaraan Misi Yesus adalah Membuat manusia yang sudah kehilangan solidaritas Menjadikan manusia Menjadi solidaritas Karena itu kita semua mengatakan Orang-orang yang menang Orang-orang yang percaya Lebih baik berlindung pada Tuhan Daripada percaya kepada manusia Lebih baik berlindung kepada Tuhan Daripada percaya kepada bangsa Hidup hanya percaya kepada Tuhan Yang aku ada dan aku akan tak ada Dengan nama Tuhan Dan kita bergerak Berjalan Bekerja Dan hidup Kita harus percaya dan berlindung Kepada nama Tuhan Yang aku ada Dan aku akan tak ada Itulah yang Menganggap kita Untuk menghindarkan tahun 2013 Dan itulah Yang membawa kita Untuk memasuki Tahun 2000 Dan saudara Menyanyikan Nyanyian Kujian Bersyukurnya Sebab Bersyukurnya kepada Tuhan Sebab Dia baik Bahwa saya Untuk selama Lama Kasih Setia Amin Memanggap Bapak saudara Yang telah Inilah Yang kita Yang 2013 Dan Yang selalu terlalu Akan berlalu Dari kami Engkau telah Hantar Tantang Sampai kepada Perjalan Penghujung kami Sudah Tidak Dari Jepang Tetapi Tuhan Selalu Dari Hantar Dan kami Merasakan Tuhan Sedari Tuhan Dan kami Selalu Dari Hantar Maka kami cemaat Tuhan dan majlis gereja dapat menyanyikan nyanyian, pujian kemenangan. Besukurlah kepada Tuhan, sebab ialah bahwasannya untuk selama-lamanya, nasib di sejarah. Terima kasih. Terima kasih, atas merekat kasih kami yang sudah Tuhan linta dan yang selalu mengikuti setiap jalan kehidupan kami, bekerjaan kami, dan Tuhan selalu berperhatian, sampai kepada penghujudan kami. Subuh kami merasakan kemungkinan kemungkinan kami, yang telah sudah cinta-cinta itu. Ialah yang ini yang pujian kemenangan itu, menghancarkan kami untuk menerima tahun yang baru, tahun 2400. Yang akan kami terima dari ini. Karena Tuhan yang mengantarkan kami ke tahun 2400, yang akan kami terima beberapa jam ini. Terima kasih telah menonton! Dan kami yang baru kepada kami, Tuhan yang selalu penolong kepada kami, yang mempertahankan kami, yang mempertahankan kami, dan seluruh jemaat yang ucapkan majlis kerjaan kami, akal bentuk, serikomik, dan serikomik. Dan yang tahu yang baru, yang akan Tuhan berikan kepada kami, menjadi tahu perkara semakin lehimpat kami terima dari kami. Yang akan tetap kekuatan, kesehatan, suka cinta, kami terima, sepanjang tahun 2400, hingga tua kami juga. Yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus di mata, dan yang telah menembus dosa dan pelandaan kami selama tahun 2310. Tengah tangan kami. Amin.